Ya kembali lagi di Smart Community Smart Listener kita masih bersama dengan komunitas TBMPC yang sangat seru sekali tadi bercerita mengenai benda-benda pusaka gimana sih cara menentukan bahwa ini benda pusaka ini bukan dan ternyata untuk benda pusaka ini tidak bisa dibilang gak bisa kita ngomongin bahwa ini asli atau palsu ya karena sebenarnya benda pusaka ini adalah benda yang diturunkan ya turun-temurun dimiliki turun-temurun jadi untuk asli atau palsu ya mungkin untuk benda pusaka semuanya asli ya cuman tergantung dari usianya aja ini sudah berusia berapa tahun apakah puluhan tahun dan juga nilai-nilai sejarah di dalamnya nah seperti itu nah seperti kita tahu bersama bahwa benda pusaka biasanya itu identik dengan ada isinya gitu sama dengan kepala kita nih ya ya mesti ada isinya dong ya nah apakah benda pusaka ini juga ada isinya Kak isi dalam tanda kutip memang sebagian besar masyarakat kita punya pemahaman seperti itu kami pun mungkin di TBMC ada beberapa teman yang percaya seperti itu hanya kebetulan saat ini yang hadir ini tidak percaya dengan mistik yang seperti ini kami hanya kenapa kami tertarik dengan ini pertama pada saat proses tempahnya pada saat proses pembuatannya mungkin pandre atau empunya yang membuat ini kan tidak serta-merta memukul satu pamor itu beda seni memukulnya satu pamor itu beda seni dan mungkin pada saat dia memukul itu atau pasti ada ritual-ritualnya dulu ya mungkin dia doakan untuk kebaikan yang paketnya nanti atau berikan apa sekarang begitu menjadi suatu bila kami hanya bisa melihat dia punya seni atau punya pamor dia punya baja bagaimana tempatnya sampai cantik sampai jadi satu pusaka atau jadi sebuah badi seperti ini mistik yang kita maksud tadi memang apalagi kalau bercerita tentang isi ya besi atau pusaka yang sudah berapa ratus tahun maka mungkin yang besar itu ada kalau kita yakini dan saya berpikiran simple saja jangankan subuh besi begini sebatang kayu pun kalau kita percaya bahwa itu ada mempunyai suatu mistik pasti bisa jadi seperti itu hanya kalau kami terutama saya pribadi atau teman-teman yang hadir ini membatasi diri jangan sampai mengarah ke kita kultuskan ini bareng mungkin Pak Imran bisa Iya saya pada prinsipnya sama dengan pendapat Pak Yani cuman saya ingin cerita sedikit bahwa ketika saya ingin memberikan sebuah pusaka dan memesan itu kepada pandre ada istilah kepada pandre senuangeng atau doa dan harapan yang disimpan ketika sebelum membuat ini katakanlah seperti ini Mbak tolong saya dibuatkan harapannya semoga 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 tidak tidak mencelakai orang dan lain sebagainya cantik seumur hidup Alhamdulillah ya seperti itu senungan orang-orang Bugis dahulu mengatakan bahwa ini merupakan doa dan harapan kalaupun saya tambahkan sedikit dari apa yang Pak Yani sampaikan bahwa memang semua di dunia ini apapun itu termasuk pohon kayu dalam ruangan ini pun ada yang berisi sekiranya kita ingin memahami seperti itu cuman sebatas kami bagaimana menghargai pusaka dari sisi keindahan bukan untuk hal-hal yang mistik biarlah mereka kalau dia mau tempatin silahkan itu haknya dia tapi kami tidak pernah berkomunikasi dengan siapapun dalam bentuk lain memang identik juga jadi emang bukan disengaja untuk diisi tidak seperti itu tidak seperti itu ya tetapi ketika dia mau bertempat disitu kita tidak pernah melihatnya seperti apa bentuknya ya silahkan saja saya bilang karena jumlah mereka itu jauh lebih banyak daripada kita ya pernah ngasih terjadi hal-hal mistik selama memegang benda pusaka ini saya pribadi belum pernah belum pernah ya memang ada beberapa teman ini tapi cerita itu kultur lagi bahwa misalnya contoh aja jangan besi ini kalau kita simpan di setiap kaki pada saat tidur nanti isinya orangnya kodamnya orangnya istilahkan kodamnya akan marah akan keluar tapi kalau saya pribadi belum pernah alami itu selama ini aman-aman aja ya aman 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 ya kayaknya isinya juga bersahabat dengan pemiliknya kayaknya ini ya mudah-mudahan itu harapan kita jadi tidak terjadi sesuatu hal jadi mungkin kalau semalisten kalau kita ngomongin soal isinya itu berdasarkan mungkin cerita-cerita konon dahulu kala jadi benda-benda seperti ini biasanya dia akan berisi ketika sudah pernah mengambil nyawa ini ini berdasarkan cerita aja itu seperti itu jadi ada hal-hal atau ada orang-orang juga yang mempercayai hal-hal seperti itu namun untuk komunitas ini yakinlah bahwa benda ini emang hanya untuk dipajang aja ya bukan untuk digunakan membuat sesuatu yang kekerasan atau teman-teman yang lainnya ya karena alhamdulillah sampai hari ini memang rata-rata ya kalau saya pribadi perhatikan semua teman-teman yang komunitas baik di TBMC ataupun di komunitas lain belum pernah ada saya dengar terlibat dalam hal kekerasan menggunakan benda ini belum pernah kita dengar apalagi khusus jadi TBMC belum pernah ada teman-teman yang pergunakan secara negatif nah ini juga cukup menarik nih biasanya ini pencinta bunda-benda pusaka ini kan kebanyakan kaum kolonial ya ini kira-kira anak-anak milenial ada nggak sih yang tertarik dengan benda pusaka seperti ini saya cerita sedikit masa silam beberapa tahun kemarin jadi ketika ada tim dari bentara budaya tim dari Jawa yang kebetulan berkecimpung juga di bidang pusaka atau tosanaji memanggil saya untuk dia memeneliti kandungan-kandungan besi-besi yang tertanam di daerah lu jadi dipanggil lah saya bertiga dengan teman tolong bawakan pak saya teman-teman yang mengerti badik Makassar badik Bugis dan badik lu setelah saya bawa mbak ke sana dia kaget Pak mana orangnya saya bilang inilah laku muda-muda semua oke mudanya antara 25-30 tahun sementara sementara mereka yang datang dari bentara budaya kemarin perwakilannya mereka itu sudah tua-tua sepuh-sepuh Rampai Imran kami seperti ini sepuh-sepuh semua kalau sudah yang mendalami hal-hal seperti ini jadi seperti itulah kalau kaum milenial Alhamdulillah sekarang perkembangannya sangat-sangat pesat setelah saat kami mengadakan pameran pertama tadi yang Pak Yani bilang di 2013 sampai detik ini itu komunitas yang ada di Surai Selatan itu mencapai sampai 25 komunitas Wow banyak ya dan ternyata banyak anak milenial juga semalistrar yang mencintai benda pusaka karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ini cukup mendalam juga ya karena bisa menyentuh kejiwaan juga karena apa yang kita percayai kemudian itu yang akan terjadi juga di dalam kehidupan kita masing-masing nah kalau kita ngelihat benda-benda pusaka ini ini kan cukup salah satu senjata tajam lah iya kan nah gimana sih untuk aturannya sendiri kalau misalkan kita pas bawa benda-benda pusaka ini ketika kita bepergian baik itu di darat laut maupun udara apakah ada persyaratan khusus yang kita sertakan untuk bisa membawa benda-benda ini atau seperti apa jadi inilah juga menjadi fenomena sekarang saat ini semua komunitas yang ada di Makassar Sulawesi Selatan sampai Sulawesi Barat kita selalu berhadapan dengan pihak pemerintah dalam hal ini polisi karena sulitnya membedakan antara senjata kita tajam dengan pusaka pusaka punya undang-undang cagar budaya cuman saya lupa maaf saya lupa nomornya seperti apa jadi cuman harapan kami bahwa ketika kita membawa ini sebelumnya saya bercerita bahwa semua keanggotaan yang Pak Yani tadi disampaikan sekitar hampir 300 orang Hai tidak serta-merta menjadi seorang anggota tetapi dia dilengkapi dengan kartu tanda keanggotaan TBMPC pertama seperti itu sebagai bukan jaminan sih bukan jaminan cuman itulah yang identitas kita ketika ada rahasia di jalanan tanpa kita sengaja dan kedua dari teman-teman aparat juga kita sendiri menyampaikan kepada kami ketika engkau membawa keluar dari rumah usahakan jangan diselipkan di pinggang seperti itu usahakan dibungkus seperti tadi kita bungkus masukkan di dalam tas sehingga itu tidak akan memberatkan kita suatu saat dan memperlihatkan kartu anggota bahwa kami tergabung dalam sebuah komunitas yang bagaimana modelnya untuk melestarikan budaya-budaya seperti itu Oke jadi memang ada aturan hukumnya ya tapi bukan jaminan bukan jaminan bukan jadi tetap masih dalam pengurusan kali ya untuk untuk hukumnya atau sudah ada aturan hukum sendiri nih khusus untuk benda pusaka ini ya tadi kan undang-undang tentang membawa pelarangan membuat senjata nyong kan sudah jauh sudah diatur di undang-undang darurat senjata api dan tidak bisa dibawa kami kemarin beberapa tahun sebelumnya memang sudah sepakat untuk menghimbau teman-teman kalau bawa ini jangan usahakan jangan di melingkat di badan ada di pinggang atau misalkan ada tempat tertutup seperti Pak Imran tadi kalaupun sudah dibungkus begitu dan terjadi misalnya rahasia Hai perlihatkan kartu anggota dan kebetulan aparat yang pada saat itu masih tidak mau kompromi dengan kita ada salah satu divisi di kami namanya divisi ada divisi yang memfasilitasi ya divisi hukum dan advokasi Oh wow dan semua orang-orang yang ada di divisi itu anggota yang memang hobi juga oke nah ternyata untuk Hai benda-benda pusaka ini selain merawat ya membawanya juga ini cukup rumit ya karena ini termasuk benda senjata tajam jadi kalau di komunitas ini memang sudah ada bagian-bagiannya divisi-divisinya untuk keamanannya itu sendiri kalau begitu kita mau tahu bagaimana untuk menjadi masuk menjadi anggota TBMPC ini dalam skala nasional terima kasih saya akan menjawab Pak Yani ya terima kasih Hai kami di TBM PC di tahun 2016 itu atau sebelumnya cerita bahwa ada satu wadah di Jakarta yang dinamakan SNKI Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia di tahun 2016 itu kami termasuk di dalam keanggotaan tersebut dengan nomor 106 keanggotaan TBPC ini sudah terdaftar bahkan dalam pengurusan ini kami ada lima orang Sulawesi Selatan yang tergabung di dalam kepengurusan yang diketuai oleh Bapak Fadri Son ketua kami sendiri Bapak Ahmad Ubo itu itu kalau tidak salah sebagai anggota pakar perkerisan saya sendiri Imran Sarudin sebagai pembina pengrajin untuk di struktur organisasi ada Bapak Andi Taswin Abdullah sebagai Ketua satu dia dari komunitas lain perisai kalau tidak salah sebagai perwakilan daripada SNKI untuk di Sulawesi Selatan seperti itu sumbangsi kami untuk di tingkat nasional tahun 2015 kalau tidak salah diisi di Surakarta itu kami ikut Kongres tersebut perkerisan yang kedua saat pameran di gedung DPR kami diundang juga oleh Bapak Fadri Son dalam acara keris Bali dan Lombok jadi itu kegiatan-kegiatan secara sifatnya skala nasional yang pernah kami ikuti perwakilan daripada debu gis makasar follow bossy klub Oke jadi ternyata ini sudah kemana-mana ya Alhamdulillah jadi komunitas ini bukan cuma di Makassar aja tapi seluruh Indonesia bahkan banyak juga nih petinggi-petinggi yang kemudian juga tergabung dalam komunitas ini yang menyukai benda-benda pusaka kalau begitu kita mau tahu program kerja dari TBMPC ini apa aja kayaknya yang seperti awal tadi sempat kami singgung kegiatannya TBMPC ini bukan memang secara khusus tentang pusaka secara umum terlibat juga di kegiatan-kegiatan sosial lainnya kami ada satu divisi yang yang namanya divisi organisasi dan pengembangan seni budaya disitu ada salah satu seksi penelitian dan pengembangan organisasi seksi pengembangan seni dan budaya jadi bukan hanya kegiatan seperti ini saya jangan bersebenda pusaka yang kami tapi dalam kegiatan seni budaya lainnya yang sekarang yang coba kami kembangkan di TBMPC itu kegiatannya bukan hanya itu tapi kalau ada event-event tari-tari misalnya atau ada sanggar-sanggar ini ini di 2022 ini saya menyinggung sedikit kebetulan ada kegiatan dengan Kemengkungham boleh ini tahun hak cipta tahun hak cipta itu kita mencari pasar potensi-potensi tari nasional tari yang masih natural itu yang dikreasikan yang bisa didaftar dalam bentuk hak cipta salah satu kegiatannya nanti ini seksi pengembangan seni dan budaya dan kebetulan ada teman kami salah satu anggota disitu yang biasa kami panggil debat tawang dia punya sanggar atau punya komunitas tari yang mungkin bisa kita memanfaatkan sampai disitu terus ada juga salah satu divisi ada di penelitian dan pengembangan organisasi ini penelitian dan pengembangan organisasi kita merupakan satu seksi yang kegiatannya atau mengkaji kita buat semacam apa satu diskusi atau satu forum yang kita buka yang saling sharing informasi saling memberikan informasi atau tukar informasi bagaimana sih tentang benda-benda pusaka ini banyak sih kegiatannya yang ada di divisi ayat termasuk salah satu divisi Umas kita buat kegiatan ini untuk mempublikasi bahwa pentingnya supaya bukan hanya yang jiwa-jiwa kolonial yang bisa tapi anak-anak milenial juga bisa ikut bergabung bergabung untuk bagaimana kita bisa mencintai atau melestarikan benda-benda ini benda-benda pusaka karena kalau kita ngomongin benda-benda pusaka ini juga nanti akan mengarah kepada benda-benda bersejarah kalau dia usianya sudah semakin tua maka dia akan menjadi benda sejarah bersejarah juga oke karena kita sudah sampai di penghujung acara oh belum ya masih ada satu sesi lagi ternyata baiklah kita akan ngobrol ini ada buku yang sudah terpajang di studio kita ini kita mau tahu lebih jauh ini bukunya tentang apa aja ini sudah banyak sekali buku yang diterbitkan oleh komunitas ini kita akan bahas kami akan segera kembali di Smart Community Sampai jumpa di video selanjutnya